Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube mamaji dan channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifitas pagiku hari ini ku awali dengan ganti spray Mam dan bunda jangan pernah bosan ya Lihat aktivitasku sepertinya ganti spray lagi Ya mam mau gimana lagi Karena memang sudah saatnya untuk diganti Sudah gak enak lagi mam untuk ditidurin Dan juga sudah kotor Tapi untuk bagian bawahnya gak aku ganti ya mam Karena memang masih belum terlalu kotor Alhamdulillah ganti spraynya sudah selesai Dan rapi kembali Ini kasur abang jidan ya mam Mungkin yang belum menonton belum tahu ini kamar jidan Dan langsung aja aku buka hordennya ya mam Untuk ganti spray di kamar aku Tidak aku rekod ya mam Karena adik julian masih tidur Selanjutnya kita ke dapur ya mam Sambil aku mencuci pakaian dan spraynya Aku mau melap bagian kompor Meja dan lemari yang ada di dapur ini Sebelum aku menyapu dan mengepelnya Aktifitas di dapur ini Aku lanjutkan setelah jidan berangkat sekolah ya mam Jadi aku sudah masak dan sarapan Dan juga sudah mencuci piring Jadi aku tinggal melap bagian dapurnya aja Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mama jidan Dan menonton video mama jidan saat ini Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan menginspirasi buat yang menontonnya Kembali ke video ya mam Untuk lemari ini Tidak setiap hari ya mam Aku lap Palingan 2 atau 3 hari sekali Kadang juga karena aku lihat sudah kotor Banyak debu dan bekas tangan Baru aku bersihkan dan aku lap Tapi kalau untuk meja makan ini Karena dia bahannya dari kaca Dan sering digunakan Jadi setiap hari aku bersihkan mam Terutama setelah makan Aku juga suka melap dengan lap basah ya mam Karena menurut aku bersih aja Tapi sesuai kebiasaan orang masing-masing ya Ada yang suka pakai lap basah Ada yang suka pakai lap kering Ataupun pakai tisu Kalau mam dan bunda tim yang mana nih Boleh ya tulis di kolom komentar Kembali ke video ya mam Nah aku sudah mulai menyapu ya Mam dan bunda yang lagi mager Untuk beraktifitas Beberes Nyapu dan ngepel aku temanin nih Kita kerja sama-sama Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman Mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video Mama Jidan Di tab komoditasnya Semoga kebaikan kalian Dibalas Allah dengan beribu-ribu kebaikan Terima kasih ya Yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan ya Aku ibu rumah tangga Dengan dua orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan Di kota Barabai Rutinitas aku setiap hari Seperti ibu rumah tangga kebanyakan ya Seperti beberes rumah Nyuci pakaian Belanja Masak Dan mengurus anak Kembali ke video lagi ya Mam Nah sapu-sapunya dan ngepelnya sudah selesai Lanjut aku menjemur pakaian ya Mam Seperti biasa Aku jemurnya di dalam rumah ya Nanti setelah selesai aku jemur Langsung aku angkat keluar Tapi untuk jemur spraynya Nggak aku rekod ya Mam Karena masih dicuci Karena untuk cuci spray Nggak bisa digabung ya Mam Dengan pakaian Karena besar dan berat Oh ya Mam dan Bunda Teman-teman Apa kabarnya hari ini Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang lagi sakit Aku doakan Semoga lekas sembuh Dan bisa beraktifitas kembali Yang punya channel Maupun yang tidak punya channel Dan memberikan komentar positifnya Aku ucapkan terima kasih ya Yang suka nonton Tapi nggak komen Nggak apa-apa ya Dengan menonton pun Juga buat semangat Buat aku Artinya Kalian sudah menambah Satu view Buat Mama Ji dan channel Aku juga ucapkan terima kasih ya Jika kalian suka dengan videonya Silahkan kalian like Comment and subscribe Kembali ke video ya Mam Aktifitasku aku lanjutkan lagi ya Mam Di siang hari Aku mau masak Requestan Abah Jidan ya Sambal goreng ati Sambal goreng atinya Aku campur dengan kentang Dan tempe ya Mam Biasalah Emak-emak Nggak mau rugi Kalau cuma ati Dan ampelannya aja Kan cuma sedikit Jadi Aku campur aja Bahannya seperti biasa ya Mam Bumbu dasar Bawang merah Dan aku kasih sedikit air Kemudian Aku masukkan Ati ampelannya Yang sudah aku rebus Dan aku potong kecil-kecil Tapi ini sesuai selera ya Mam Dan aku masukkan juga tadi Kentang dan tempenya ya Yang sudah aku goreng Dan aku potong kecil-kecil Untuk sambalnya Aku menggunakan Bumbu dasar Sambal goreng ya Mam Ini requestan Abah Jidan ya Karena menurut aku Sudah pedas Jadi nggak perlu lagi Dikasih cabai Nah untuk perbumbuannya Aku kasih Royco dan gula pasir ya Mam Aku juga mau Aku juga buat Mam Tumis kacang panjang Sebagai teman Sambal goreng atinya Aku tadi goreng Ubi ya Mam Nah Alhamdulillah Tumis kacang panjangnya Sudah matang Nah siang ini Juga aku buat Biruman segar Mam Es buah Ala Mama Jidan Campurannya Nggak banyak ya Mam Cuma nenas Papaya Nata dekoko Dan biji selasi Itu aku lagi merebus Nenas yang aku potong Kecil-kecil ya Mam Dan aku kasih Aku kasih gula pasir Dan kayu manis Sambil aku merebus Nenasnya Seperti biasa Aku sambil cuci Perabotan Yang aku pakai Bekas Bekas masak tadi ya Mam Biasalah Mam Supaya tangannya Nggak nganggur Dan juga Supaya kerjanya Cepat selesai Walaupun nanti Ada lagi Cucian kotornya Alhamdulillah Sambal goreng Atinya Sudah matang Jadi langsung aja Aku masukkan Kedalam mangkuk Ya Mam Dan ini es buahnya Mam Es buah ala Mama Jidan Sudah siap Seger banget Mam Apalagi cuaca di tempat aku Lagi sangat cerah Terima kasih Yang sudah menonton Video aktivitas Mama Jidan Sampai selesai ya Semoga kalian suka Dan menginspirasi Nah ini aku buat aja ya Mam Kedalam gelas Dan aku kasih es batu Alhamdulillah Sambal goreng ati Tumis kacang panjang Ubi gorengnya juga Dan es buah Alam Mama Jidan Sudah siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax